Astagfirullahaladzim, apaan itu? Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya! Ma, nanti siang ada yang mau lihat rumah kita, Ma? Iya, Pa. Mudah-mudahan sih betah ya. Gak kayak yang sebelum-sebelumnya. Paling cuma betah sebulan aja. Selamat siang, Pak Doni. Ini yang rumah Bapak mau sewa ya? Siang, Pak Doni. Benar, Pak. Yuk, langsung lihat ke dalam aja yuk. Nah, ini untuk kondisi ruang tamunya seperti ini, Pak Doni. Wah, rumahnya terlihat rapi dan bersih ya, Pak? Iya, Pak Doni. Karena rumah ini selalu kami bersihkan seminggu sekali, Pak. Boleh saya lihat kamar dan dapurnya, Pak? Oh, boleh, Pak Doni. Yuk, langsung kita lihat kamar dan dapurnya yuk. Nah, untuk kamarnya seperti ini, Pak. Oke-oke, Pak. Saya suka, Pak. Terlihat rapi dan bersih. Yuk, langsung kita lihat ke dapur, Pak Doni. Wah, untuk dapurnya juga kelihatan bersih dan rapi ya, Pak. Saya merasa nyaman dan cocok nih, Pak, dengan rumah Bapak. Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak Doni rencana kapan mau menempati rumah ini, Pak? Rencananya sih besok, Pak. Saya akan menempati rumah ini. Boleh-boleh, Pak. Silakan kalau begitu. Lucu juga ini film? Waduh, ini lampu kenapa ya kok gedip-gedip ya? Perasaannya jadi nggak enak nih. Kok jadi berasa serem ya ini rumah ya? Ah, masuk kamar aja deh. Merinding nih. Ini rumah kok kayaknya serem amat ya kalau malam. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Ini rumah terlihat ada setannya. Aduh. Serem banget di rumah ternyata. Ah, langsung tidur aja. Nonton dulu ah. Mudah-mudahan malam ini nggak ada yang gangguin nih. Laper, ui. Berdapur ah. Cari makanan. Apaan itu? Seh, 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 seh. Sebenarnya aku udah nggak kuat nih tinggal di rumah ini. Tapi mau gimana lagi ya? Rumah yang harga sewanya paling murah cuma di sini. Sepertinya aku harus ketemu Pak Doni nih untuk menceritakan semuanya. Pak Doni, ada yang saya mau ceritain ke Bapak nih. Ya, tentang apa ya Pak Doni? Ya, jadi gini Pak Doni, selama hampir tiga bulan saya tinggal di rumah Bapak, saya mengalami banyak gangguan Pak dari setan. Bahkan saya sering melihat beberapa kali Pak di rumah ini. Dan untuk saat ini saya sungguh-sungguh sudah tidak tahan Pak. Makannya saya menceritakan ke Bapak untuk mencari solusinya Pak. Oh gitu Pak Doni, wah sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, karena saya tidak tahu loh kalau rumah saya ini ada penunggunya. Saya memang bingung Pak, sebelum Bapak ada beberapa orang yang sewa rumah ini, dan memang tidak lebih dari satu bulan mereka itu pergi Pak. Nah, hanya Bapak yang bertahan selama ini, hampir tiga bulan Pak. Saya pikir tidak terjadi masalah apa-apa. Ternyata, Bapak baru cerita sekarang, kalau ternyata rumah saya ini ada hantunya. Begini deh Pak, nanti sore atau malam, nanti saya akan panggil teman saya Pak Ustadz untuk mendoakan rumah ini Pak. Mudah-mudahan rumah ini bisa bersih dari gangguan setan dan makhluk halus Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Doni. Nanti malam akan saya tunggu Pak Ustadznya kesini Pak ya. Semoga bisa membantu kita untuk mengusir setan yang ada di rumah ini ya Pak. Assalamualaikum Pak Doni, saya temannya Pak Tony. Tadi siang Pak Tony menelepon saya dan meminta saya untuk mendoakan rumahnya malam ini. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Oke baik Pak Ustadz, kita langsung masuk aja yuk Pak. Apakah betul Mas Doni sering diganggu di rumah ini? Benar sekali Pak Ustadz. Sudah hampir tiga bulan saya tinggal di rumah ini. Dan saya hampir tiap hari diganggu. Bahkan beberapa kali saya melihat penampakan setan di rumah ini Pak Ustadz. Baik Mas Doni, saya akan mendoakan rumah ini. Mudah-mudahan penunggu-penunggu dan setan di rumah ini bisa pergi dan tidak mengganggu Mas Doni lagi. Baik kalau begitu, saya akan langsung mendoakan rumah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Mas Doni, saya telah selesai mendoakan semua ruangan di rumah ini. Insya Allah tidak ada lagi setan-setan atau makhluk halus yang akan mengganggu Mas Doni di rumah ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Ustadz atas pertolongan Pak Ustadz yang telah mendoakan seisi rumah ini. Mudah-mudahan saya tidak mendapat gangguan lagi selama tinggal di rumah ini Pak Ustadz. Sama-sama Mas Doni. Ini sudah malam. Mungkin saya langsung pamit pulang saja ya Mas Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, hati-hati di jalan ya. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah kabar baik Pak Doni. Sudah hampir sebulan semenjak Pak Ustadz mendoakan rumah ini, saya tidak pernah lagi mengalami gangguan di rumah ini. Alhamdulillah kalau begitu Pak Doni, semoga betah ya tinggal di rumah sini ya. Terima kasih telah menonton!